Menanda tanganan plastasti oleh Presiden Joko Widodo menandai peresmian nama venue Indonesia Arena pada Senin Siang. Peresmian venue yang proses pembangunannya dimulai pada akhir tahun 2021 ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, serta para pemain timnas basket Indonesia. Menelan biaya sekitar Rp640 miliar, pembangunan Indonesia Arena memang sejak awal diperuntukkan sebagai venue FIBA World Cup 2023 di Jakarta. Indonesia Arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket utamanya, tapi juga bisa untuk badminton, untuk volleyball, untuk futsal, dan juga tentunya untuk konsernya. Peresmian Indonesia Arena kali ini juga dimeriahkan dengan penampilan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang unjuk kemampuan dalam bermain drum bersama grup band Coklat. Basuki tampak PAW memainkan lagu Luka Lama yang ditonton Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri yang hadir. Indonesia Arena sudah lebih dulu menggelar pertandingan bola basket bertajuk Test Event FIBA World Cup 2023. Test event yang digelar pada 2 hingga 5 Agustus itu diikuti empat tim, yaitu timnas Indonesia, Surya, Uni Emirat Arab, dan tim Indonesia Patriot yang berisikan para pemain muda Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia